Hah, jadi benar banyak yang tidak percaya dengan hasil Qwikon. Lantas, bagaimana keadaan dunia maya saat ini? Mereka pada teriak curang, Kak Angbok. Benarkah yang kau katakan? Lihat saja di Facebook atau Youtube. Baiklah, kalau begitu, akan kulihat di Facebook dan berita di Youtube. Hah. Paskom saktiku, tunjukkan padaku berita yang sedang viral di Facebook saat ini. Hah. Untuk melanjutkan, Anda harus login terlebih dahulu. Hah, kenapa bisa keluar? Aneh. Pasti gara-gara kemarin aku membuat FB Pro. Makanya akun Facebook itu tidak usah banyak-banyak. Itu dia. Aku ikut-ikutan ini wartiem, katanya bisa dapat duit. Tetapi masalahnya itu. Berandaku penuh dengan emak-emak. Semua jadi konten. Nyapu jadi konten. Semua jadi konten. Eh, gue pikirin. Aku ingat. Emailnya itu, Maklampir321. Dan sandinya, TonggokuPanasan123. Yes. Selamat Anda berhasil login. Lihatlah, benarkan yang aku bilang. Banyak berita kecurangan dari kosong dua. Aneh. Kalau memang mau niat curang, kenapa di video? Aku juga heran, Kakak Mbok. Semua seperti rekayasa. Waspada. Aku tidak menuduh dan tidak membelang kosong dua. Lalu bagaimana menurut Kakak Mbok? Apakah berita ini benar adanya? Setiap pemilu itu pasti ada kecurangan. Tapi bisa jadi dari pihak lain atau sebaliknya. Coba kamu lihat. Kecurangan itu tidak hanya dari kosong dua. Kosong tiga dan paslon lain juga pasti ada kecurangan. Surat suara tersebut diduga, dicoblos secara tidak sah di Malaysia. Terlihat surat suara itu bahkan sudah dicoblos di gambar Genjar Mahfud. Belum tentu ini yang melakukannya adalah paslon kosong tiga. Dan ini juga belum tentu paslon kosong satu yang melakukannya. Orang yang mau nyolong ayam saja sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan orang. Padahal itu maling kelas kreceh. Sedangkan ini malingnya sudah kelas dewa. Maling suara rakyat. Masa ia mau di video? Masuk akal juga. Cerdaslah. Orang-orang seperti itu biasanya hanya ingin menjatuhkan. Banyak yang meneriakan kebenaran mengatasnamakan Tuhan. Tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan. Aku tidak mengerti yang kamu ucapkan, kakak Mbok. Tidak perlu saling hujat. Jika kita benar percaya kepada Tuhan. Sekalipun seluruh dunia ini curang. Jika Allah tidak menghendaki dia jadi pemimpin. Walaupun kita mau jontrok-jontrokan jontos-jontosan maka tetap tidak akan pernah jadi. Kita sebagai manusia cukup ikhtiar saja. Ikhtiar sewajarnya tidak usah terlalu memaksakan kehendak. Terima kasih telah menonton!